Dua prajurit TNI terkena serangan tank Merkava Israel di markas PBB Lebanon atau UNIFIL, pemerintah Indonesia tegas meminta adanya penyelidikan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bereaksi keras terhadap aksi Israel yang melukai prajurit TNI Retno Marsudi tegas meminta dilakukannya penyelidikan atas serangan Israel. Ia juga meminta pertanggung jawaban terhadap serangan tersebut. Indonesia mendesak dilakukannya penyelidikan atas serangan tersebut dan pelakunya dimintai pertanggung jawaban. Dikata Retno dalam pernyataannya, Kami 10 Oktober 2024, Retno Marsudi menegaskan pasukan UNIFIL yang bertugas di Nakura Lebanon berada di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. Indonesia memberingatkan militer Israel terkait pentingnya penghormatan terhadap pasukan UNIFIL. Militer Israel juga diminta untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel UNIFIL. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!